Sebenarnya, setiap kita membuat channel di YouTube, channel itu akan tetap ditampilkan di pencarian atau penelusuran YouTube Karena semua channel itu ada dalam satu server, yaitu server YouTube Jadi semuanya otomatis akan langsung terindeks Yang jadi soal justru posisi kemunculannya diurutan keberapa Jadi pertanyaan yang paling pas sebenarnya adalah Apa sebabnya channel kita tidak muncul diurutan atas pencarian YouTube? Jawabannya ada 4 kemungkinan Pertama, nama channel tidak unik, sehingga channel kita jadi kalah saing oleh seabrek channel lain Channel kita terdepak jauh ke bawah Solusinya buat nama channel yang unik Meskipun sudah terlanjur, diganti saja tak masalah Mumpung channelnya masih tergolong baru Cara membuat nama channel yang unik, sudah pernah saya bagikan pada video sebelumnya Kedua handle channel tidak sama dengan nama channel Ini salah satu indikator dari performa channel dari sisi metadata Jika keduanya sama, maka salah satu prinsip optimasi channel sudah kita lakukan Yaitu prinsip relevansi atau kesamaan data Solusinya tinggal diganti handle atau sebutan channelnya Agar sama dengan nama channelnya Jika handle itu sudah digunakan orang Ganti sekalian dengan nama channelnya Ketiga channel masih baru Sehingga performa channel masih rendah Bahkan masih nol performa Solusinya, perbanyak aktivitas account yang terkait dengan channel itu Baik di dashboard channel sendiri Maupun berkunjung ke channel lain Baik sekedar nonton maupun menulis komentar Karena aktivitas account itu termasuk salah satu yang mempengaruhi performa untuk channel baru Keempat, popularitas channel masih rendah Tidak peduli channel masih baru atau sudah usang Sepanjang belum banyak yang kesasar Berarti popularitasnya masih rendah Solusinya tetaplah rajin upload video yang berkualitas Di mana isinya memang dibutuhkan banyak orang Sehingga peluang semakin banyak orang kesasar sekaligus subscribe ke channel kita menjadi semakin tinggi Karena indikator utama dari popularitas channel di mata sistem sejauh ini adalah kedua hal itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!